Hai iya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel bayu aja ya kali ini kita akan melihat beberapa titik panas yang terjadi di Indonesia yang belakangan ini memang sangatlah mengkhawatirkan ya Iya sangat juga kita akan melihat dimana kualitas udara di beberapa daerah yang terdampak Iya disini eh disini kita menggunakan aplikasi info BMKG ya informasi BMKG ya langsung aja kita masuk di aplikasinya ya disini ada beberapa pilihan yang ingin kita ketahui yang pertama itu ada cuaca terus kemudian informasi tentang gempa bumi ada juga tentang iklim ya Nah disini nanti kita akan melihat dua item yang pertama yaitu ini dan yang berikutnya adalah ini oke langsung aja kita lihat ya iya untuk sore hari ini terdapat sekitar dua daerah yang dimana itu udaranya sangatlah tidak sehat yang pertama adalah puncanak yang kedua adalah pekan baru coba kita lihat bersama iya sesuai dengan grafik yang kita ketahui bersama ah dimulai dari jam 12 malam ya konsentrasi titik keasaman berada di 70,08 dimana tuh sesuai dengan standar yang ada disini ini ini masih dalam standar sedang ya iya kemudian dengan berjaganya waktu semakin semakin apa pagi dan kita menuju ke siang hari terakhir di update jam 2 jam 2 jam 2 itu kualitas udaranya sangatlah tidak baik dimana konsentrasi tingkat keasaman berada di yang dimana kualitas udara disini sangatlah tidak sehat dan itu sangat ya bisa menyebabkan seseorang itu terkena penyakit ispala jadi diimbau untuk di daerah Pontianak dan daerah sekitarnya jika keluar rumah gunakanlah masker ya dan untuk di pekan baru sendiri ya ini juga sama untuk di pekan baru sendiri seperti yang kita ketahui bersama ini ada sedikit peningkatan di dari mulai jam 12 malam tadi ya terus kemudian kita masuk ke jam 1 ya jam 1 naik kemudian ada sedikit penurunan di sekitar jam 7 dan terakhir dapet jam 2 tingkat keasaman terjadi pada angka 264.16 ya yang dimana ini dikategorikan dalam sangat tidak sehat ya sangat tidak sehat iya untuk kotak-kotaknya seperti Jambi, Palembang, Kemayoran masih masih dalam tahap sedang dan itu masih dalam tahap normal kita ambil saja di Jambi ya iya di sini Jambi sedang dan apa namanya ya di sini Jambi ya masih dalam tahap sedang lah ini tidak terlalu bahaya karena kuat saudaranya cukup baik oke kita langsung saja ke titik panas iya kita memakai satelit Himawari 8 yang dimana Himawari 8 ini difokuskan untuk mencari titik panas yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahkan mungkin juga bisa di luar negeri ya iya di sini bisa kita lihat dari Palembarat ya dari Palembarat di sini titik panas yang paling banyak itu di Jambi dan di Palembang sepertinya kita bersama kemudian kita ke Pulau Jawa dulu iya di Pulau Jawa hanya ada sekitar 5 titik panas yang berada di Yogyakarta ya iya ini tempatnya di sekitar di perbatasan Nganjuk Madi ya dan kemudian kita naik ke bagian atas di bagian Pulau Kalimantan iya seperti yang kita lihat bersama di Pulau Kalimantan di sini titik panasnya menyebar ya dari mulai Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur di sini kita fokuskan ke Kalimantan Selatan di mana titik panas yang paling banyak berada di daerah Palangka Raya Kalimantan Tengah kemudian berada di bagian Kalimantan Barat iya di situ yang paling banyak titik panas api eh titik panas kita bergeser lagi ke timur iya kita ke bagian timur-timurnya di NTT ada sekitar 3 titik panas yang terjadi di pulau Nusa Tenggara Timur dan kita naik sedikit di Sulawesi iya ini di Sulawesi Tengah sendiri terdapat 1 titik panas di daerah iya ini di Sulawesi Tenggara Timur di sekitar Tandulako ya Tandulako sendiri berupakan daerah di Provinsi Selawesi Tengah ya di sekitar Tandulako ya Tandulako sendiri berupakan daerah di Provinsi Selawesi Tengah ya dan kita bergeser lagi ke bagian timur berikutnya iya sepertinya tidak ada titik panas di daerah timur ya di daerah timur Indonesia di bagian Papua dan Maluku ya itu saja informasi dari Bayu semoga informasi ini menjadi bahan dimana kita informasi ini semoga menjadi tambahan informasi untuk sahabat-sahabat setia yang ada di rumah yang di luar rumah ya pesan untuk saya jika kalian keluar rumah gunakanlah masker karena udara saat ini sangat lembab dimana itu partikel-partikel debu akan banyak pertebaran di jalanan yang dimana itu akan menyebabkan penyakit seperti sisa napas, asma, bahkan batuk ya sekian video dari saya ya terima kasih dan selamat beraktifitas kalian selamat menikmati